Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ngeluh semuanya jumpa lagi masih di channel ngeluh yurdo dan di hari ini hari jumat ya tanggal berapa sekarang? tanggal 14 mungkin ya seperti biasa di siang ini kita masih bersandar di kawasan rumah Farid Bayoga untuk update tentang kegiatan artis dela kita ya Farid Bayoga buat semuanya para pengumar Farid Bayoga juga para penonton setia ngeluh yurdo apa kabar buat kalian semuanya semoga di siang ini kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan juga dapat lindungan dari Allah di jumat berkah hari ini jumat manis amin amin di siang ini kita mendengar suara Farid Bayoga ini masih di dalam rumah ya masih belum ada aktivitas kegiatan mungkin sepeta lagi pergi ke majid sholat jumat dan juga sore nanti ada kegiatan bermain dan lain sebagainya nah untuk di jumat siang ini seperti biasa bisa dilihat sendiri ya di depan rumah Farid Bayoga ini juga ada nenek Farid Bayoga baru keluar dan juga mobil lagi terparkir disini sepertinya Pak Joko mungkin keluarga semuanya ada di rumah ya dan ini kalau kita lihat di dalam rumah ini Farid Bayoga juga bersama Kak Vanu suaranya ya masih bersenda gurau dan juga untuk rekan-rekan YPS di bawah Ponsawo maupun juga di warung Mbak Anggi terlihat hanya satu orang ini Mas Kecing hanya berdua bersama saya ya hanya ada Mas Kecing disini yang lain gak ada mungkin nanti sore atau setelah jumatan ya kalau untuk cuaca sendiri di kawasan rumah Farid Bayoga ini mendung tidak ada panas sepertinya kayak mau turun hujan gitu ya seperti huyur nah ini juga jambu apa ya jambu jamaika apa ya jambu apa ya ini depan rumah Farid Bayoga sepertinya berbuah lebat ya ini pohonnya kecil tapi buahnya lebat gak tahu jambu apa ya jambu jamaika mungkin jamaika yang nah seperti ini daunnya teman-teman kalau saya bilang itu kalau masih kecil jambu darsono nah ini jambu darsono ya di depan rumah Farid ini ada jambu darsono atau jambu jamaika tepat di depan rumah ini dipakir gini mungkin takut anak-anak bermain dan lain sebagainya kasihan buahnya karena buahnya sangat lebat di sini nah ini buahnya enak kalau buat bujak ini oke sobat ngurus semuanya untuk sementara sekian dulu informasi siang ini di seputaran rumah Farid Bayoga semoga bermanfaat dan menghibur bagi sobat ngurus semuanya kita sambung lagi nanti setelah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati